Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Mari bagi hari ini kita mau siapkan hati, tubuh dan pikiran kita Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita pada hari ini Mari kita datang Kita minta hikmat Tuhan Kita minta tuntunan Tuhan untuk menuntun setiap kita Mari sama-sama kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih bapak kami bersyukur Jika Tuhan masih memberikan kami satu hari lagi kesempatan untuk kami boleh Bersekutu dengan engkau bagi hari ini Tuhan Terima kasih bapak kami bersyukur bagi hari ini Tuhan biarlah kiranya hikmatmu Tuntunanmu Terus nyata di dalam setiap kehidupan kami Bahkan di dalam kondisi apapun saat ini yang kami alami Kami akan tetap belajar untuk menyembah Tuhan Mungkin ada di dalam kondisi yang kurang baik Yuk mari kita tetap belajar untuk menyembah dia Di dalam setiap kondisi, di dalam setiap keadaan Terima kasih Tuhan Kami mau mengiringmu ya Tuhan sampai akhir hidup kami Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kami Terima kasih, terima kasih, terima kasih Mari sama-sama menyembah dulu Menaikan ucapan syukurmu Mari bersyukur, mari bermasmur Terima kasih, terima kasih ya Tuhan Yesus Terima kasih, terima kasih Tuhan Kami bersyukur Buat kebaikanmu Buat anugerahmu Kami bersyukur Tuhan Engkau sungguh baik Engkau sangat baik Yesus Mengiringmu Seumur hidupku Masuk dalam Rencanamu Bapak Pikiranku Kehendakku Kuserahkan padamu Kuserahkan padamu Harapanku Hanya di dalammu Kukan teguh Teguh Bersama dengan engkau ya Tuhan Tuhan Jadikanku Becandamu Untuk memuliakanmu Mengiringmu Memiringmu Seumur hidupku Seumur hidupku Hidupku Tuhan Masuk dalam Rencanamu 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 Tuhan Jadikanku Jadikanku Becandamu 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 Untuk memuliakanmu Mengiringmu Memuliakan Mengiringmu Mengiringmu Tuhan Jadikanku Tuhan Jadikanku Tuhan Tuhan Harapanku Harapanku Hanya di dalammu Kukan teguh Bersamamu Ya Tuhan Bersamamu Tuhan Jadikanku Jadikanku Becandamu Becandamu Untuk memuliakanmu Untuk memuliakanmu Untuk memuliakanmu Jadikan kami Alatmu Tuhan Oh Yesus Kami mau mengikuti Semua Rencanamu Tuhan Kau yang memberikan Kekuatan Buat kami Kau yang memberi Kemenangan Tuhan Kau yang memberi Pengharapan baru Mengiringmu Seumur hidupku Masuk dalam Rencanamu Rencanamu Bapak Pikiranku Kehendakku Kehendakku Kuserahkan padamu Harapanku 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 Hanya di dalammu Kami kan teguh Kami kan teguh Bersama denganmu Ya Tuhan Yesus Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Kau yang diakungkan Kau yang diakungkan Namamu yang disembah Yesus Namamu yang disanjung Yesus Seperti sembahnya Oh kami menyembahmu Tuhan Dengan segenap Dengan segenap Kekuatan kami Datang menyembahmu Dengan segenap Hati kami Menyembahmu Tuhan Dengan segenap Kekuatan kami Datang menyembahmu Yesus Kau yang layak Kau yang layak Kau yang layak Disembah Tuhan Sekarang ku memujimu Allah yang setia Yang tak pernah meninggalkan Berbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia Sempurnakan segenap hidupku Agar indah bagimu Sekarang ku memujimu ya Tuhan Sekarang ku memujimu Allah yang setia Kau yang setia Yang tak pernah meninggalkan kami Menginggalkan kami Berbuatan tanganmu Sekarang ku menyembah Menyembahmu Allah yang mulia Sempurnakan segenap hidupku Agar indah bagimu Agar indah bagimu Sekarang ku memujimu Sekarang ku memujimu Allah yang setia Kau yang setia Yang tak pernah meninggalkan kami Ya Tuhan Yesus Amen Apa yang Perbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia Sempurnakan segenap hidupku Agar indah bagimu Mari lagi Mari lagi Nyatakan Sekarang ku menyembah Sekarang ku memujimu Allah yang setia Yang tak pernah meninggalkan Tinggalkan Perbuatan tanganmu Amain Sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia Allah yang mulia Kau yang menyempurnakan Setia kami Ya Tuhan Dukku Agar indah bagimu Agar indah Bapak kami mengucap syukur Tuhan Buat segala berkat-berkatmu Atas hidup kami Bahkan kami bangun pagi hari ini Dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu apapun semua Karena penyertaan Tuhan Terima kasih Bapak Sebelum kami memulai hari ini Kami ingin mendengarkan firman Tuhan Yang akan melandasi hidup kami Tuhan urapi berkati siap kami Dan biarlah kami mau Menjalankan firman Tuhan Supaya kami mendapatkan Perkenanan Tuhan Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami Dalam nama Yesus Kami buka hati bagi firmanmu Haleluya Amin Amin Shalom saudara Selamat pagi Saya percaya pagi ini Kita bangun dengan tubuh yang sehat Tidak kurang suatu apapun Dan kita siap Untuk diberkati oleh firman Tuhan Karena firman Tuhan adalah Sumber kekuatan Di dalam hidup kita Ya firman Tuhan pagi hari ini Terambil dari Galatia pasal yang ke-6 Ayat yang pertama Ya sampai dengan Ayat yang ke-4 Ya galatia pasal yang ke-6 Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-4 Judul perikobnya adalah Saling membantulah kamu Saudara-saudara Kalaupun seorang Kedapatan melakukan Suatu pelanggaran Ya maka kamu yang rohani Harus memimpin orang itu Ke jalan yang benar Dalam roh yang lemah lembut Sambil menjaga dirimu sendiri Supaya kamu jangan jatuh Dan kena pencobaan Ya ayat ini berkata Kalau diantara kita Sesama saudara Sahabat Atau keluarga Ada yang jatuh Ya kalau ada yang melakukan Pelanggaran Ada yang melakukan Satu dosa Maka Ya kamu yang rohani Jadi saudara kita semua Yang Mau sungguh-sungguh hidup Dalam kebenaran Bertumbuh dalam Tuhan Kita ini disebut Manusia rohani Ya jadi Jangan 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 malu Kalau dikatakan Kita ini rohani Ya Gak usah peduli juga Kalau ada orang Sok rohani Ya gak apa-apa Karena memang kita Harus jadi manusia rohani Bukan sok rohani Tapi memang Harus menjadi manusia yang rohani Firman Tuhan berkata Kalau diantara kamu Kedapatan Ada seorang Entah itu saudara keluarga Atau temenmu Yang jatuh Melakukan pelanggaran Maka kamu yang rohani Harus memimpin orang itu Ke jalan yang benar Dalam roh yang lemah lembut Ya yang disuruh Memimpin orang itu Kembali ke jalan yang benar Siapa bukan pendeta Tapi saudara dan saya Ya kamu Ya yang sudah mengerti Kebenaran Bimbinglah dia kembali Ke jalan yang benar Ya jangan Telepon saya Bu temen saya Itu lho Bu ada yang berdosa Ibu tolong bimbing Saya sudah banyak yang saya bimbing Makanya saya selalu berkata Saudara gunakanlah Kesempatan Kesempatan Untuk melayani jiwa-jiwa itu Sebagai sebuah kesempatan Yang Tuhan berikan Kalau ada orang Yang minta pelayanan Saudara jangan cari pendeta Jangan bawa dia ke saya Tapi saudara lah Yang harus melayani dia Ketika saudara Melayani orang Itu iman saudara Di upgrade Iman saudara itu Naik level Saudara bukan lagi Menjadi orang Kristen biasa Tapi saudara menjadi Ya anak Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan Ya itu orang-orang yang Mau melayani jiwa-jiwa Ya jadi Alkitab berkata Bukan bawalah dia pada ibu Debbie Atau bawalah dia pada pendetamu Enggak Ya kamu harus memimpin orang itu Ke jalan yang benar Ya di dalam roh yang lemah lembut Sambil menjaga dirimu sendiri Supaya kamu jangan jatuh Ya sambil kamu menjaga dirimu sendiri Supaya kamu jangan kena godaan Dan pencobaan Kata firman Tuhan Ya kita boleh menolong orang Tapi kita juga harus jaga diri Jangan kita tolong orang Kita sendiri yang jatuh Kita suruh orang keluar dari perselingkuhan Eh kita sendiri yang selingkuh Hati-hati saudara ya Iblis itu sekarang licik Ya dia bekerja dengan begitu rapi Sehingga kalau kita tidak mengerti Maka kita sendirilah yang jatuh Ayat yang kedua berkata Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Ya kita ini Tuhan tempatkan Di sekeliling kita itu Ada orang-orang yang akan membutuhkan pertolongan kita Membutuhkan campur tangan kita Membutuhkan Ya apapun yang bisa kita lakukan Sekecil apapun Ayo kita punya hati yang mau menolong orang Jangan pelit jadi orang Ya jangan hidup bagi diri sendiri Nanti berkat jauh dari hidup kita Ya apapun yang kita bisa bagi-bagi saudara Ya contoh saya mau bilang kepada saudara Saudara sebagai orang yang percaya pada Yesus Lihat di sekelilingmu Mungkin tetanggamu Mungkin keluargamu Kalau ada mereka yang berkekurangan Ya saudara tidak akan miskin Saudara bagi sembako setiap Ya bulan sekali Atau setiap dua minggu sekali Berikan tetanggamu yang berkekurangan Orang-orang di sekelilingmu yang berkekurangan Ya berbagi Bertolong-tolonglah Supaya apa saudara Karena kalau kita ini menjadi orang yang suka menolong Maka berkat kita itu akan terus mengalir Ya tidak ada orang yang rajin memberi Rajin memberkati itu jadi miskin itu gak ada Yang ada itu orang pelit ya Kalau kita ini mau hidup saling berbagi Ya apapun yang saudara lakukan Mungkin yang kecil Mungkin saudara bisa mulai Ya saya ini hanya bisa kasih sebulan itu Misalnya ya dua keluarga bu Atau tiga keluarga yang berkekurangan Saya bisa kasih sembako beras minyak Ya gula dan lain-lain Lakukan saudara Atau saudara yang mau berkomitmen tuh Saya mau bu Tiap bulan tuh ada keluarga saya yang berkekurangan Saya mau menabur kepada dia Lakukan Ya kalau semua orang hidup mau bertolong-tolongan Maka betapa indahnya dunia ini Ya betapa kita akan melihat Wow ya luar biasa Tidak akan ada orang yang berkekurangan Asal kita ini mau hidup bertolong-tolong Ayat yang ketiga Sebab kalau Ya sebab Ya disini dikatakan Oh bersaling bertolong-tolonglah Kamu menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Jadi kalau kita tuh Jadi orang yang murah hati Suka menolong Bertolong-tolongan Kita sedang memenuhi hukum Kristus Sehingga orang lain bisa melihat Yesus Lewat hidup kita Tetangga kita bisa melihat Yesus Lihat hidup kita Orang-orang di sekeliling kita bisa melihat Yesus Lihat hidup kita Karena kita memiliki kasih Untuk bertolong-tolong dengan orang lain Ya jangan ribut-ribut dengan orang lain Jangan punya banyak musuh dengan orang lain Tapi jadilah orang Yang mau menjadi berkat bertolong-tolong Ayat yang ketiga Berkata Sebab kalau seorang menyangka Bahwa ia berarti Padahal ia sama sekali tidak berarti Ia menipu dirinya sendiri Ada orang-orang yang merasa dia itu berarti Padahal hidup saja Gak pernah berbagi Gak pernah murah hati Tidak pernah bertolong-tolongan Tapi merasa pede Dia itu berarti Maka engkau menipu dirimu sendiri Bagaimana kita ini bisa menjadi Memiliki hidup yang berarti Waktu hidup kita berdampak bagi orang lain Entah mungkin kita gak punya uang Tapi kita itu bisa membantu Menasihati orang Kita bisa membantu Memberikan orang semangat Ya kita bisa membantu Menolong orang dengan tenaga kita Itu juga hidup kita berarti Bagaimana hidup kita ini bisa jadi berarti Bukan waktu Sudah punya kekayaan banyak Sudah punya kekayaan banyak Sudah punya kekayaan banyak juga Kalau orang gak bisa menikmati hidup saudara Buat apa Ya tetapi Ketika kita ini memiliki Dan kita hidupnya bisa menjadi berkat Dan orang lain bisa menikmati hidup kita Itulah yang baru dikatakan Hidup kita itu menjadi berarti Ayat yang keempat berkata Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri Dan bukan melihat keadaan orang lain Mari kata firman Tuhan ini Uji diri kita sendiri Kita perlu menguji diri kita sendiri Ya firman Tuhan berkata Ya tiap-tiap orang harus menguji pekerjaannya sendiri Ya supaya kita ini bermegah Bukan karena orang lain Tetapi karena keadaan kita Mari kita uji saudara Apakah hidup kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat Ya apakah kita ini sungguh-sungguh melakukan semua Dengan ketulusan agar dipuji Tuhan Ya supaya orang yang kita lakukan kebaikan Itu memperoleh kemurahan dan kebaikan Ya dan kita melakukan semuanya Itu atas dasar karena mengasihi Tuhan Ya mari uji firman Tuhan bilang Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya Ya uji pekerjaan kita Uji kehidupan kita Uji apa yang kita lakukan Kira-kira menjadi berkat enggak buat orang Apa cara kita hidup ini jadi berkat enggak Atau cuma jadi batu sandungan Tiap hari ribut sama orang tua Marah sama anak Ya mari kita bertobat Saudara Al-Qaeda ini berkata Ya kita harus menguji pekerjaan Kita sendiri Maka kita boleh bermegah Melihat keadaan kita sendiri Dan bukan melihat keadaan Orang lain Ada orang-orang itu cuma ya Melihat keadaan orang lain Dia bermegah karena uji luar biasa ya Dia tuh sekarang kaya ya Ada orang juga yang itu ya kaya gini 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 ya Jangan mau bermegah Hanya karena keadaan orang lain Ya jangan lihat orang lain Ya seperti itu nih kebiasaannya orang Kristen saudara ya Disuruh kerja katanya enggak punya talenta disitu Ya lalu disuruh Ya kalau gitu ya apa Coba melamar pekerjaan ya Enggak usah saya tunggu saja yang terbaik Tunggu waktu Tuhan Ya disuruh bantu ini enggak punya talenta Kerjaannya tidur-tidur-tidur terus Tapi ya tulis status di Facebook Ya Tuhan akan buat segalanya indah pada waktunya Apanya yang mau dia buat indah Kalau kita enggak menguji pekerjaan kita Apanya yang mau Tuhan buat indah Kalau kita tidak berusaha Jangan berbangga hanya karena keadaan orang lain Tapi berbanggalah Karena kita ini bekerja bagi diri kita sendiri Ya sehingga orang juga bisa melihat Yesus lihat hidup kita Saudara Biarlah kita mau terus sungguh-sungguh Berharap pada Tuhan Untuk hidup berkenan pada Tuhan Biarlah kita mau bilang Tuhan Kami mau menguji pekerjaan kami sendiri Tuhan Ya supaya kami juga boleh bermegah Karena keadaan kami Dan bukan karena keadaan orang lain Saya percaya saudara Ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan Mencari perkenanannya Maka dia Tuhan untuk bekerja Mendatangkan kebaikan di hidup kita Kami mau berjalan bersama dengan engkau Tuhan yang besar Apakah apa yang kami lakukan itu benar di mata Tuhan Kami percaya engkau lah yang memampukan kami Tuhan Ketika kami bersepakat dengan firman Terima kasih Bapak Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup Menggenapi imanku Haman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan dan Aku punya Tuhan Oh Yanglah berjalan dan sanggup Mengenapi imanku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan darimu Kami tahu engkau lah Tuhan yang memberikan kami kemenangan Memampukan kami melakukan firmanmu Untuk kami boleh bertolong-tolong dalam hidup ini Untuk kami boleh mengawasi pekerjaan kami Bukan berbangga karena keadaan orang lain Tapi berbangga karena penyertaan Tuhan tersidup kami Terima kasih Tuhan berkati semua anak-anakmu yang setia mengikuti mesbah syukur Tuhan engkau melindungi semua mereka yang bekerja Sembukan yang sakit Lepaskan semua yang terbelenggu dengan bebat yang berat Hutang piutang, sakit penyakit Kesembuhan boleh terjadi Pemulihan boleh terjadi Berkati mereka yang bekerja di luar rumah Dalam rumah, di luar kota Dalam kota Tuhan menyertai Dijauhkan dari segala marabaya kecekaan maut Biarlah Tuhan kami boleh sungguh menggunakan hidup kami untuk kepentingan kerajaan Allah Terima kasih Tuhan Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Bahkan pemulihan itu akan Tuhan kerjakan di hidup kami Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Nampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami Jangan membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan Diberkati langgalam kehidupanmu Diberkati rumah tanggamu Diberkati pekerjaanmu Diberkati kesehatanmu Diberkati keluar masukmu Tuhan mendidikan apa yang engkau lakukan Indah dan semuanya berhasil bagi kemuliaan Tuhan Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Masalah Rol Kudus Menyertai hidupmu mulai dari hari ini Bahkan sampai ke kalian kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita Namamu tercatat dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin, amin Selamat pagi dan shalom Tuhan memberkati Oh, 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 oh Oh, oh Kau segalanya bagiku Kau segalanya di hidupku Ku angkat tangan menyembakmu Ku angkat suara memuji-mu Kau segalanya bagiku Kau segalanya di hidupku Ku angkat tangan menyembakmu Ku angkat suara memuji-mu Ku angkat tangan menyembakmu